200 kuadrat dikurang log 50 kuadrat Nah ini sama seperti ini Sama seperti misalnya A kuadrat Anggapnya ini A kuadrat dikurang Anggapnya ini B Ini sama aja kayak A dikurang B Dikali A tambah B Sama aja kan A kurang B dikali A tambah B Itu hasilnya pasti ini Kita aplikasiin ke Si logaritma ini Berarti yang satu A dikurang B Yang satu A ditambah B Berarti log 200 dikurang Log 50 Terus dikali Log 50 ditambah log Log 200 ditambah log 50 Log 200 ditambah Log 50 Ya konsepnya sama seperti yang diatas Pengurangan sama aja pembagian Berarti 200 dibagi 50 Jadi 4 Ini kan dikali Ini dikali Log 200 Ditambah log 50 Kalau dikali nih Ya Penjumlah sama aja dikali Berarti 200 Kali 50 Ya 10 10.000 Log 10.000 Gitu Berarti log Ya Nah 10.000 itu log berapa nih Log 10.000 berapa Karena ini indeksnya 10 Ya atau bila mukulnya 10 Kita hitung 0 nya aja 10.000 kan 0 nya berapa 10.000 1 2 3 4 4 Ya berarti log 10.000 itu 4 Ya Log 4 dikali 4 Bukannya 4 kali 4 nya Jadi 16 Bukan ya Ini beda Ini gak boleh Ini kan sih 4 ini ada di dalam logaritma Ini gak ada Berarti sama dengan 4 nya itu Kalau log 4 dikali 4 Jadi 4 log 4 Ya Bukannya 4 kali sini ya Hati-hati Gitu Jadi 4 log 4 hasilnya Terima kasih